My dear students, here's the scenarios. Ada sebuah skenario yang perlu Anda pelajari agar memudahkan Anda untuk tahu in order to let you know what is the real situation that you may go through whenever the phrases that you have learned in the previous session will be applied in a real setting. So, here's the example. So, you're going to find two characters here, Mary and Katsumi. Mary greets Katsumi. It's Katsumi, isn't it? Ini Katsumi, ya? Ya kan? Question tag. Masih ingat kan? Do you still remember grammatical structure that reminds us on ya kan, ya kan, question tag, that you're going to use it frequently whenever you are not sure about your statement and you are considering about approval of others? Ini Katsumi, bukan? Ini Mary. Kita pernah kenalan tuh. Kita pernah ketemu Mei kemarin, Mei tahun lalu. Jadi di sini, Mary initiates the conversation. She recognizes the face of Katsumi and she decides to take forward that she wants to embark such a conversation. She wants to initiate such a conversation. And then Katsumi replies, I'm sorry, but can you jog my memory? Maaf ya, tapi bisa nggak? Saya ingat, saya kok lupa gitu. Intinya seperti itu. Lalu Mary menjawab, Mary Smith, we met at a conference in Brighton. I used your mobile phone when my battery ran out. Ini Mary Smith. Kita pernah ketemu loh di konferensi di Brighton. Dan saya pinjem HP kamu saat HPku mati. Nah, di sini Mary try to be positive and respond the inquiry of Katsumi giving some clues on how they make some memory together when accidentally the battery of Katsumi running out. And then Katsumi reply, Oh Mary, of course. I'm sorry, how could I forget? You used to call friends in Australia? Oh Mary, ya, ya, ya. Maaf ya, kok ya bisa ya saya lupa? I'm sorry, how could I forget? Maaf, kok bisa saya lupa? Nah, seperti itu. Ini bisa menjadi sebuah perasa yang harus diingat terus-menerus. How could I forget? How could I forget? How could I forget? You used it how you used it to call friends in Australia? Kamu pake buat nilpon temanmu di Australia, kan? And Mary answer, I called you taxi. Enggak, aku pinjem itu buat nilpon taksi. Lalu Katsumi menjawab, Just kidding. It's good to see you again. How are you? Guyon-guyon, bercanda. Senang ketemu kamu lagi. Gimana kabarmu? Nah, it's good to see you again. Jadi, ketika kita ketemu kenalan gitu. Don't forget to show some courtesy, Show some respect and some desensi By responding positively. It's good to see you again. Senang kejumpa lagi. It's going to make, It's going to bring out the mood. And Mary answers, I'm good, really good. How about you? Aku baik, sangat baik. Gimana kamu? Nah, disini adalah sebuah pengalaman, sebuah experiences between two persons that they are. Lalu selanjutnya disini ada Paula Dan Gada Hai, you must be Gada. That's right. Nah, disini berarti perkenalan yang sebelumnya tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi, hanya sekedar berkenalan atau bertemu di dunia maya belum pernah ketemu secara langsung. Lalu Gada menjawab, That's right. Oh, iya, iya. Ya, benar. Lalu Paula menjawab, I recognize you from your photo on the website. I'm Paula from marketing. Aku tahu foto kamu di website dan kenalin ya, saya Paula, saya bekerja di bagian marketing. Gada menjawab, Paula, of course. It's so good to finally meet you. How are things? Senang banget berjumpa dengan kamu. Gimana-gimana kabarnya? Gimana? How are things? Itu juga bisa menanyakan kabar setelah seakan lama tidak bertemu. Great. I can't believe you haven't met before. Keren, keren. Aku kayak gak nyangka ya, kita belum pernah ketemu. Me neither. Iya, aku juga. Sebuah percakapan menarik bagaimana antara dua orang yang berbeda, tetapi mereka disatukan dengan keberanian untuk making some small talk, sehingga ada sebuah inisiatif untuk building some networks. That's our goal. Kemudian, selanjutnya, ada dua orang, Beat and Mark. You're Martin Wright, Beat from Switzerland. Kamu Martin, ya? Ini Beat dari Switzerland. Jadi, ada sebuah inisiatif lagi yang positif untuk memulai pembicaraan. Lalu, Mark menjawabnya, Actually, it's Mark. I don't think we've met. Mark menjawab langsung, Saya Mark. Tapi kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Lalu, Beat menjawabnya, Oh, I'm sorry. I thought you were someone else. Oh, iya, maaf ya. Saya kira kamu itu orang yang saya kenal. Lalu, J. Mark, apa? No problem. Anyway, it's nice to meet you. I'm Mark Jones. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong. Seneng kenalan. Nama saya Mark Jones. Lalu, J. Beat. Beat Smith. Dan dari sini, Anda lihat orang-orang pertama meng-inisiatif melakukan inisiatif untuk berkenalan atau sekedar hanya mengingatkan. And there is nothing wrong with that because it shows your interest in making connection with others and reminding us that we should keep intact with social relationship that we are supposed to create while bonding with each other. My dear students, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di sesi berikutnya.